Musyawarah Rencana Pembangunan Musyawarah Rencana Pembangunan Musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD entendah dari tahun 2025 Pemkgota Tsik Malaya ditingkat Kelurahan dilaksanakan di Kelurahan Sukamaji Kidul, Kecamatan Intihyang, Kota Tasik, Malaya Kelurahan Sukamaji Kidul, Yanti Irma Dama Yanti menuturkan terdapat lebih 100 usulan yang dihimpun dari setiap RT dan RW Di tahun 2025 ini usulan tak jauh dari upaya bersama untuk mengurangi angka pengangguran, kemiskinan, stunting hingga persampahan Terkhusus di persampahan, pihaknya mengklaim tidak ada TPS liar sehingga persampahan diarahkan kepada proses pengelolaan sampah. Itu yang akan diusulkan melalui SIP. Selain itu, kita ikutkan hati dari tempat. Dan kita buat detik beratnya ke kemikinan, penganggunaan, nanti permasalahan sampah, nanti. Dan Alhamdulillah, keluarga setengah di sini tidak ada ke atas tempat sampah biar. Akhirnya kita lebih ke kebudayaan masyarakat. Jamat Indihyang, Nanang Iskandar, Menoturka. Harapannya usulan dari tiap kelurahan bisa memfokuskan pada isu strategis daerah. Nanang pun berharap tiap kelurahan bisa membuat kawasan wisata tematik atau katasi. Tingkat kecamatan, misalnya untuk pelaksanaan Muserembangnya tanggal 24 Januari. Dan ini diawali dari Muserembang Kelurahan. Jadi sepatnya untuk kecamatan mengakomodir usulan-usulan dari kelurahan. Tapi yang paling penting, kami juga mengarahkan untuk usiaan kelurahan. Utamakan harus bisa menyelesaikan permasalahan atau sesuai isu-isu strategis. Termasuk pun salah satunya itu terkait dengan masalah kemiskinan, mengurangi atas kantim, juga persahabahan. Tapi juga untuk masing-masing kelurahan, misalnya pun diawali tahun ini, untuk kedepannya juga bisa terus menambah terkait dengan kawasan wisata tematik. Nanang menambahkan, tiap kelurahan juga diharapkan bisa mengusulkan kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat, sehingga tidak hanya fokus pada usulan yang bersifat fisik.